Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa dengan Sugeng Pramono dalam perlungan kisah singkat Santa Agatha, Agatha of Sicily, Agatha of Catania, Agatha of Palermo. Seorang gadis kristinan cantik bernama Agatha hidup di Sicilya pada abad ketiga. Gubernur Romawi mendengar kabar tentang kecantikan Agatha dan menyuruh orang untuk membawa gadis itu ke istana, dijadikan sebagai istrinya. Agatha menolak sang gubernur karena ingin mempersembahkan hidupnya bagi Yesus. Yesus Kristus Tuhanku. Ia berdoa, Engkau melihat hatiku dan engkau mengetahui kerinduanku. Hanya engkau saja yang boleh memiliki. Oleh sebab itu, aku sepenuhnya adalah milikmu. Selamatkanlah aku dari orang jahat ini. Bantulah aku agar layak menang atas kejahatan. Penolakan Agatha membuat sang gubernur marah. Dia menangkap Agatha lalu dikirimkannya perawan suci ini ke rumah seorang mucikari untuk dijadikan sebagai wanita penghibur. Tetapi sekali lagi sang gubernur menjadi kecewa. Agatha berserah diri sepenuhnya ke dalam lindungan Tuhan dan berdoa sepanjang waktu. Walaupun disekat dalam rumah pelacunan, ia dapat menjaga kesucian dirinya. Ia dapat menghindari semua tibu daya dan pujukan-pujukan jahat mucikari tersebut. Ketika gubernur tahu bahwa Agatha tidak akan mau berbuah dosa, ia sangat murka. Ia menyuruh orang mencambuk serta menyiksa Agatha. Seksaan yang dialami Agatha sangat mengerikan. Setelah tanti-tintinya dicambuk, sang gubernur kemudian memerintahkan para pengawalnya memotong kedua payudara Santa Agatha dan meletakkannya di atas piring. Legenda pada jemaat Kristen Perdana mengatakan bahwa pada malam hari setelah payudara Santa Agatha dipotong, Santo Petrus dan seorang malaikat Tuhan datang mengunjunginya dalam penjara, menghiburnya dan memulihkan kembali kedua payudaranya. Dalam penyiksaan ini, Agatha berdoa dengan lirik. Tuhan Allah penciptaku, engkau telah melindungi aku sejak masa kecilku. Engkau telah menjauhkan aku dari cinta duniawi dan memberiku ketabahan untuk menderita. Sekarang terimalah jiwaku. Dipotong kedua payudaranya, lalu diguling-gulingkan di atas barang api sampai tewas. Agatha Bapak sebagai martir di Katania, Sisyidia pada tahun 250. Santa Agatha dihormati sebagai para wanita penderita penyakit kanker payudara. Banyak doa mohon penyembuhan yang tergabut dengan perantaraan martir suci ini. Perayaan 5 Februari. Salam kasih Tuhan beserta kita. Amin.